Intro Ada yang tersisa dari perjalanan umroh keluarga Raffi Ahmad Nagita Slavina Serta Ashanti Anang beberapa hari yang lalu Cerita itu mengenai Arshi dan Rafatar Anak-anak mereka yang ikut umroh ke Tanah Suci Mekah Orang tentu bertanya Apakah Arshi dan Rafatar ikut melakukan ritual ibadah umroh Seperti orang tuanya masing-masing Atau ada juga pertanyaan Apakah kedua bocah itu rewel selama berada di Tanah Suci Jawabannya tentu tidak Karena seperti yang terlihat di sejumlah video umrohan kedua bocah itu di Instagram Arshi dan Rafatar justru anak-anak yang mengerti dan paham akan ibadah yang dilakukan kedua orang tuanya tersebut Seperti ketika Sai, Arshi ikut lari-lari kecil bersama Ashanti ibunya Sedangkan Rafatar memang tak rewel saat diajak ibadah di Madinah Namun ia tertidur di gendongan Rafi ayahnya walau sudah menggunakan pakaian ihram Lihatlah sungguh lucunya Arshi Arshi nampak sudah bisa mengikuti solat berjamaah di Madinah Dan Rafatar juga sungguh lucu dan mengemaskannya Lewat video ini Rafatar ternyata sudah tahu di mana letak air zam-zam yang mau ia minum Bapak-bapak mau kemana? Bapak-bapak mau kemana? Hah? Oh bagaimana? Dimatikin abawi Mau minum air zam-zam ternyata Minum 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 sini nak sini Satu aja Satu aja Ini menjad Dalam soal berbusana muslimah Arshi juga tak kalah dengan ibu dan kakaknya Aurel Arshi kecil nampak cantik dan mengemaskan dengan busana hijab hitamnya yang dipadukan dengan motif kupu-kupu ping Tetapi di lain waktu Arshi merasa gerah juga berhijab Karena itu ia minta dibuka tetapi Ashanti ibunya melarang Rafatar juga begitu gagah dan tampannya dengan balutan busana gamis hitamnya Ada suara yang memanggil-manggil Rafatar Pak Haji Cilik dalam unggahan video ini Bapak 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 Bap Walau tak sesempurna kedua orang tuanya dalam beribadah, namun Arshi dan Rafathar termasuk anak-anak yang mudah bergaul dan bersosialisasi. Ketika keduanya bertemu di Tanah Suci, Arshi dan Rafathar yang sama-sama menggunakan pakaian muslim saling berpelukan. Saking kuatnya pelukan, kedua bocah itu terjatuh. Arshi menangis dan Rafathar terdiam. Lucu dan mengemaskan bukan cerita umroh Arshi dan Rafathar, pemirsa inser? Arshi, Arshi. Eh, Arshi tadi ngarikin. Arshi, tuh. Arshi, sayang-sayang Rafathar, nak, sayang. Sayang Rafathar. Rafathar. Aduh, 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 Arshi. Ustazirullah, Arshi cintil banget sih. Ya Allah, Arshi, Rafathar ya. Ya Allah, ya Allah. Lama tak terlihat di layar kaca, artis cantik Astrid Tiar ternyata tengah berada di London, Inggris. Untuk menemani sang suami, Kerat Renaldi Situ Morang yang tengah menyelesaikan studi S3 kedokterannya. Sebagai ibu dua anak, Astrid pun begitu direpotkan dengan para buah hatinya yang masih balita. Bahkan sisulung Annabel, yang sudah berusia 4 tahun, menjadi medan kesabaran tersendiri bagi Astrid dalam menempat dirinya untuk menjadi ibu yang sabar dan kreatif, mengimbangi tumbuh kembang sang anak yang aktif, lucu juga kritis. Seperti terlihat di sebuah acara di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin, di tengah kesibukannya sebagai bintang tamu. Bintang film badai di ujung negeri ini dibuat cukup kewalahan saat mencoba merayu Annabel. Jadinya anak-anak mau tidur di mobil. Nanti kita tidur, abis ini kita tidur. Kita mamah Annabel dulu, mamah Annabel dulu. Baitu mencoba selama-selama. I have something for you, in style. Bel, nggak ngantuk? Nggak ngantuk ya? Yaudah deh, kita tidur aja deh, kalau gitu ya. Yaudah deh. Kita nggak jadi mainin, kita nggak jadi mainin, dong. Isabel aja deh yang ramas, Isabel. Jemput aja, Isabel ya. Yaudah, yuk, tante, Cik. Enam, 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 satu. Buat adik-adik yang sudah hairstyle boleh menjubilkan untuk denilai dengan final baby. Untuk mengikuti kompetisi fun hair styling dan akan ikuti tiga orang pengenang. Urusan menjaga anak memang bukan melulu soal mengasuh Sebagai ibu, Astrid juga harus pandai-pandai menjaga sang anak dari incaran kejahatan orang lain Bagi Astrid, khawatiran ini dirasa wajar Lantaran Anabel sudah cukup dikenal luas lewat unggahan foto-foto di akun Instagramnya selama ini Untuk itu, Astrid memberikan sebuah password ke anaknya Untuk mempermudah komunikasi dan tak gampang percaya dengan orang asing Cara ini menjadi perlindungan dini yang cukup jitu diterapkan Astrid untuk menjaga putrinya itu Sebenarnya Anabel sudah aku lepas itu setelah dia tahu harus bagi Aku sudah memberikan sebuah ilmu sedikit, contohnya gini Kalau ada orang yang jemput, passwordnya apa? Itu aku pakai password, jadi misalnya, oh iya dong Masalah passwordnya nih, dia langsung, kalau misalnya udah gak kenal, misalnya siapa ya Get out aja, pergi gitu Jangan, kamu jangan pernah ngobrol banyak dengan stranger Aku udah memberikan sebuah ultimatum-ultimatum gitu Apalagi Anabel sekarang di Instagram juga lumayan ada yang kenal deh ya Jadi kan kalau misalnya dia ketemu orang, maksudnya orang asing selain keluarga Pasti dia akan lebih sering gitu Jadi untuk ngobrol panjang lebar, kalau misalnya Kamu siapa gitu kan, dia gak semua kenal ya kan Jadi kalau sekarang walaupun Anabel suka dengan apa yang dia suka Misalnya mainan, tetapi dia melihat bahwa orang itu asing Dia harus cabut dari situ, segera mungkin Selain password, artis berusia 30 tahun ini juga memberikan kata kunci lain Jika sang anak menginginkan sesuatu Kata kunci ini seringkali menjadi bahasa isyarat antara ia dan Anabel Bila kebetulan tengah berada di tengah keramaian Tapi dari 2 tahun sih aku udah ajak ngobrol terus kan Memperkenalkan bahwa, oh gak boleh gini, gak boleh gini Jadi apapun yang dia, apapun ada orang lain yang memberikan Dia pasti langsung melirik ke mamanya Tunggu kode, angkat kaki satu, alis satu tandanya Jangan Kalau dua gini, oke Aku sangat mentatar dia bagaimana how to handle yourself gitu Jadi kalau kamu mau jungkir balik terseram, mamah akan tinggal Tapi kamu jangan mempermalukan mamah depan umum Jadi gimana mah, kalau misalnya aku pengen ek surprise Kalau gak dikasih, mamah gimana, gak boleh maksa Gitu aku bilang Jadi kalau misalnya, mamah aku mau ini Dia gak mungkin minta lagi Tapi ketika, mamah aku mau ini Tandanya tunggu Tunggu Kalau dia, mamah aku minta ini Itu tandanya udah warning Tanya-tanya-tanya Lo minta sekali lagi Kelar Walau mencoba menerapkan pola asuh yang tegas dan disiplin Astrid juga menyadari harus ada kata kompromi dalam mendidik anak Karena itulah, sesekali ia harus pandai-pandai mengambil hati Annabel Agar tetap menuruti perintahnya sebagai orang tua Tanpa ada rasa pemberontakan karena merasa terlalu dikekang Apa yang dia rasakan, apa yang aku rasakan Jadi kita ketemu di titik tengah Kalau mungkin ada beberapa teman yang pernah ngeliat disini Kita selalu komunikasi sama dia Jadi aku selalu memberikan Aku fair enough, misalnya gini Annabel tidak boleh makan coklat Kenapa? Karena sudah malam Kenapa tidak boleh makan coklat? Sudah malam, mamah Kan mau tidur Nanti kalau makan coklat, jadinya melek lagi Segeras Oh gitu ya, mamah Jadi bolehnya kapan? Siang Berarti besok siang boleh? Boleh Ini boleh dipegang? Boleh Pegang aja Pegang sampai tidur Iya Sampai udah siang Mama udah ada matahari Boleh coklat? Boleh Jadi mau aku bilang adalah Ketika aku melarang Ada alasan yang melarang Tetapi tetap memberikan ruang Buat dia mengekspresikan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!